Bukan tetap setia, apapun yang terjadi, bukan tetap setia, melayani Tuhan. Bukan tetap setia, apapun yang terjadi, bukan tetap setia, melayani Tuhan. Bukan panggilan Tuhan, dia hanya menyerahkan diri, bukan dipanggil. Bukan dipilih, makanya ada itu, seperti Yahya Waloni, kita berdoa supaya beliau diterangi oleh firman Tuhan, Injil, dia kembali kepada jalan yang benar. Kita doakan, tidak usah kita hakimi. Barangkali memang dia belum lahir baru. Belum mengalami jamaahan dari Tuhan. Nah, jamaahan dari Tuhan. Nah ini, dan banyak yang lain, bukan hanya beliau, banyak yang lain-lain. Menjadi penganut keyakinan agama lain, tadinya bersama-sama dengan kita. Ya, sama dengan kita. Oke, baik. Sekarang, akan kita lanjutkan pengertian istilah Tritunggal. Ini penting. Sebelum kita melihat esensinya, pengertian Tritunggal. Sebelum ke sini, mungkin ada hal yang kita diskusikan. Saya kasih kesempatan, lima menit. Sebelum kita lanjutkan pengertian istilah Tritunggal. Hilangkan, Bapak Ibu. Bagaimana, moderator? Pak, ya itu, gak kedengaran suaranya, Pak. Oke, baik. Pak Ketua, saya yang mau sharing, mau bertanya. Ya, ya. Silahkan, Pak. Khusus kami di Papua, soal Tritunggal atau Trinitas ini, memiliki versi tersendiri. Dalam konteks gereja memahami secara Alkitabia dan budaya, ya, itu sedikit berbeda. Karena konteks ini, kita memang juga harus bisa melihat secara budaya. Yang saya maksudkan adalah terkait dengan mendukakan roh kudus. Allah Bapak telah mengutus nabi-nabi, hakim-hakim, raja-raja bahkan dibunuh semua. Bahkan kita tahu, Allah menjadi manusia. Di dalam pribadi Yesus Kristus. Itu juga dibunuh oleh manusia. Sampai akhirnya, Allah mengirim rohnya. Melalui Pentecostal, kita tahu, Allah berkenan melalui rohnya yang kudus. Sehingga Yesus pernah mengatakan, dosa terhadap anak manusia masih bisa diampuni. Tapi menghujat roh kudus tidak dapat diampuni. Nah, dalam konteks alat Tritunggal seperti ini, bagaimana kita menjelaskannya? Bahwa Allah begitu keras dan tegas. Bagaimana kita bisa menjelaskannya? Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Ketua Sete Jayapura. Ini luar biasa ini ya. Ya, luar biasa. Ketrinitasan Allah itu. Yang kita kenal dalam, dikatakan Esa dalam keilahian, dalam hakikat. Dan, tiga dalam pribadi. Memang belum kita jelaskannya. Di seminar ini nanti akan dijelaskan. Tapi lu sementara sampaikan. Tiga pribadi itu, yang utuh, dan yang sempurna itu, tidak bisa dipisahkan. Baik dalam keilahiannya, maupun dalam kepribadiannya. Kalau kita mendukakan Bapak, itu sudah mendukakan juga anak dan roh kudus. Mendukakan roh kudus, selalu sama juga mendukakan anak dan bapak. Kalau tadi yang dikatakan, ketika menghujat Yesus, sebagai manusia, sebagai manusia, itu masih bisa diampuni. Karena, satu-satunya dari tiga pribadi itu menjadi manusia, hanya pribadi yang kedua, yaitu Yesus. Masih diampuni. Tapi kalau sudah menghujat roh kudus itu, roh Allah, roh Allah, ini juga harus kita bedakan, antara menghujat dan mendukakan. Ya kan gitu. Menghujat itu, itu pelakunya siapa? Orang Kristen yang sudah lahir baru, seharusnya, tidak akan pernah menghujat roh kudus. Bahkan mengolok-olok Tuhan Yesus. Mengapa? Karena roh yang di dalam dia, justru yang membuat dia percaya, manar Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, adalah roh kudus. Bagaimana di sisi lain, di waktu lain, menghujat. Tidak akan pernah mungkin itu. Tidak akan pernah mungkin itu. Ya kan? Nah, tidak akan pernah. Ini pelakunya siapa? Jelas. Orang yang belum lahir baru, atau orang yang belum bercerita pada Yesus. Ya, pada Yesus. Nah, kalau dia lakukan itu, sampai matinya, sampai matinya pelaku itu, maka jelas, tidak ada pengampunan. Tidak akan pernah ada pengampunan. Tidak ada lagi pengampunan setelah kematian. Pengampunan itu pada saat kita hidup di dunia ini. Perlakulah pengampunan itu. Makanya jangan kita berdoa ke keburan, berdoa untuk opa-oma kita, Tuhan ampunilah, dosa opa-oma saya ini yang sudah meninggal. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya itu. Tidak ada gunanya itu. Kalau seperti apapun kita mohon, tidak akan gunanya itu. Masih waktu hidup. Masih hidup. Nah, tapi hari ini ada yang menghujat roh kudus, menghujat roh Tuhan itu. Barangkali mungkin dia besok, besok atau lusa kita tidak tahu, dia bertobat. Dia bertobat. Dia bertobat. Masih bertobat di dunia ini, hidup di dunia ini, ya Tuhan pasti terima, Tuhan pasti ampuni. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Tapi kalau dia terus-menerus menghujat dan tidak percaya kepada Tuhan, menghujat Yesus, menghujat roh kudus, sampai matinya, jelas. Sekali lagi tidak ada pengampunan. Harus dibedakan dengan mendukakan roh kudus di kitab Ephesus, pasal yang keempat, ayat yang ke-29-30 itu. Di sana dikatakan, menghujat roh kudus. Itu Paulus berbicara kepada siapa? Kepada jemaat di Ephesus. Siapa itu jemaat? 1 Korintus, 1 ayat ke-2 dikatakan, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dipilih oleh Tuhan. Maka jemaat di Ephesus itu adalah jemaat yang dipilih oleh Tuhan. Menegur jemaat di Ephesus, bukan Filipi. Jemaat di Ephesus itu adalah jemaat yang sudah percaya, ditegur oleh Rasul Paulus. Tegurannya apa? Tegurannya Rasul Paulus itu adalah supaya mereka jangan mendukakan roh kudus. Artinya, pelaku dari mendukakan roh kudus itu beda dengan pelaku menghujat roh kudus. Pelaku dari mendukakan roh kudus itu adalah lingkungan orang percaya. Maka diawali, buanglah dusta, jangan lagi mencuri, janganlah mengeucapkan perkataan kotor, janganlah mendukakan roh kudus. Nah, ya kan? Dia bersempat itu. Ini masih sering dilakukan oleh orang-orang percaya di gereja. Nah, makanya ditegur, jangan dukakan roh kudus. Nah, diukakan. Nah, ketika kita mendukakan roh kudus, maka Tuhan berikan kepada kita suatu anugerah untuk kita bisa datang mohon ampun. Kalau sedikit saja kita berdusta, berdusta ke suami, berdusta kepada istri, atau dibilang, apa namanya, bohong putih, bohong putih, kan gitu ya kan? Ada istilah bohong putih ya. Tidak ada bohong putih, tapi sering digunakan. Demi kebaikan bohong kepada istri. Itu saja sudah mendukakan roh kudus. Bukan menghujat, kalau beda. Ya kan? Nah, mendukakan roh kudus. Nah, ini harus kita bedakan. Jadi, sekali lagi, salah satu dari pribadi itu, kita bohongi, kita lukai, nah itu sudah menyangkut tiga pribadi. Nah, tiga pribadi. Nah, itu. Baik, itu yang perlu saya sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ketua. Mantap, mantap. Ya. Oke, kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan? Ya, lanjut. Kalau saya, Pak Ketua, bisa. Ya, silahkan, silahkan. Ya. Mungkin buat rekan hamba Tuhan, sebagai Pak Ketua yang di Pekua, tadi pertanyaannya bagaimana untuk menjelaskan kepada jemaat, kira-kira tentang pengertian istilah tritunggal, dalam keseharian. Kalau menurut saya, kita menyebut tritunggal, itu untuk dalam bentuk sisi ilahi, dan manusia bisa menjadi gambaran sebagai trikotomi. Trikotomi tubuh manusia, terdiri dari tubuh jiwa dan roh. Kira-kira begitu, Pak Ketua. Jadi, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Allah disebut sebagai tritunggal, atau dikenal juga Trinitas, manusia juga dapat disebut sebagai trikotomi, di mana satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan. Contohnya, kalau manusia tanpa roh, itu disebut dengan mayat. Manusia tanpa jiwa disebut dengan orgil, atau orang gila. Selanjutnya, manusia tanpa tubuh, itu disebut hantu. Kira-kira seperti itu. Artinya, manusia, esensi manusia itu dapat disebut manusia ketiga komponen ini tidak dipisahkan. Kira-kira demikian. Dan mengenai mendukakan roh kudus pada aplikasi masa kini, kira-kira itu tentang gereja yang ada sekarang yang tidak percaya akan pekerjaan dinamika daripada roh kudus yang progresif. artinya gereja yang menghujat itu artinya gereja yang tidak percaya akan karya daripada roh kudus. Dan tidak juga melibatkan roh kudus sebagai jemaat atau sebagai gereja atau sebagai mempelai daripada Kristus sendiri. Itu dari saya saja tambahan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zen untuk selanjutnya. Jadi, boleh itu gunakan ilustrasi, tapi bagaimanapun ilustrasi itu tidak bisa sempurna menjelaskan tentang ketri tunggalan. Tidak bisa. Boleh itu. Boleh saja. Jadi, nanti ada juga yang menolak itu. Tidak boleh. Karena tidak ada apapun perbandingan yang disamakan dengan Tuhan. Karena nanti akan saya bisa jelaskan itu tentang trichotomi tadi itu. Trichotomi. Palingkali itu ada positifnya, tapi lebih banyak kepada hal yang negatifnya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua tadi, sekali lagi saya harus saya sampaikan. Kita perhatikan konteks tadi menghujat roh kudus. Baca ayat itu, Yesus itu sedang berkata kepada siapa? Berbicara kepada siapa? Ya kan? Orang-orang Parisi alih-alih Taurat yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Itu konteksnya itu. Ya, konteksnya itu. Nah, nah itu. Jadi itu konteksnya. Jadi itu tidak konteks kepada gereja itu. Ya, kalau gereja itu kan eklesi ya. Dari kata, coba kita buka dulu 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Ya, 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Minta tolong Pak Cen baca. Mohon di yang lain mungkin bisa bantu baca karena saya enggak tahu pakai handphone ini kalau saya keluar nanti takutnya hilang. Oke, oke. Masih pengulang-pengulang. Oke. 1 Korintus 1 ayat kedua. Ini gereja ini. Coba ini. Ekklesia. Silahkan. 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kepada jemaat Allah di Korintus yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Amen. Jadi gereja tidak akan pernah menghujat roh kudus. Ya. Tidak akan pernah menghujat Tuhan. Ya. Tidak akan pernah. Nah, jadi konteksnya begitu. Tapi kalau mendukakan ya hampir tiap hari kali kita mendukakan. Ya. Coba dibuka lagi Ephesus 4 ayat yang kedua. 29 sampai 30. Orangkali dibaca. Tidak tahu lho, Pak. Pak Adolok Pantian Dago. Ya, Pak. Ephesus Ephesus pasal 4 4 ayat mulai baca 29 sampai 30. Silakan, Pak. Ephesus pasal 4 ayat 29 dan demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan demikian, Pak. Ya, lanjut. Segala kepahitan oleh. Lanjut. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Oke. Ayat 32 Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam kristus telah mengampuni kamu. Ya. Amin. Ini Paulus berbicara dalam konteks lingkungan siapa ini? Komunitas orang Kristen yang percaya kepada kristus. Dikatakan janganlah kau mendukakan roh kudus. Ditingatkan, ditegur. Ya. Artinya orang Kristen itu masih bisa mendukakan roh kudus. Ya. Tapi kalau menghujat hendak. Menghujat itu artinya didepindisikan menghujat itu begini loh. Menghujat itu menolak menolak ya keilahian Tuhan di dalam pribadi di dalam kelahiran roh kudus menolak itu sampai dia mati. Ditolak. Itu kan. Nah itu. Sehingga tidak ada dosa pengampuni. Sama dengan tidak percaya ya Pak Ketua ya. Ya. Kata menghujat berarti sama dengan tidak percaya. Ya. Jadi tidak percaya. Jadi menghujat. Gitu loh. Ya. Tidak terpercaya kepada keilahian dari Tuhan Yesus bahkan dari roh kudus sendiri. Ya. Karya-karya dari Tuhan Yesus tidak diterima ditolak sampai matinya. Itulah menghujat roh kudus. Dan ini sangat tidak mungkin dilakukan orang sudah dipilih oleh Tuhan. Oke. Benar. Ya. Kita bisa lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Ya Pak Ketua. Mantap. Pak Ketua. Sangat jelas penjelasannya. Luar biasa. Sekarang kita awali dengan pengertian Tritunggal. Ya Tritunggal ya. Baik. Jadi terminologis istilah Tritunggal secara etimologi istilah Tritunggal dapat dipahami melalui dua kata yaitu Tri artinya tiga tunggal. Ya. Artinya adalah satu. Ya satu. Dari kata Tri dan dikatakan Tritunggal. Tunggal. Tri berarti jelas ya kita tahu itu tiga tunggal. Ya. Berarti satu. Nah kalau dalam bahasa Inggris itu Trinity. Ya Trinity. Itu teri kata nah Tri artinya tiga dan yang kemudian kita perhatikan unity. Unity berarti itu satu kesatuan. Ya kesatuan. Ya kesatuan. Jadi istilah Tritunggal atau Trinity itu merupakan penjelasan makna dari arti nama dari arti nama dari sang pencipta langit dan bumi. Yaitu bahwa Tuhan adalah satu. Tuhan adalah satu terdiri dari tiga pribadi. Tiga pribadi yang berbeda. Antara satu dengan yang lainnya. Nah dalam kekristianan istilah Trinitas itu berbicara tentang apa? Tentang kebenaran tentang satu Allah atau Esa terdiri dari tiga pribadi yang berbeda. Siapa itu? Adalah Bapak Anak Menerah Kudus. Nanti bisa dibaca dalam Matius 18-19. Jadi ini istilah dari Tritunggal. Jadi Tertilianus yang memunculkan pertama kali istilah Tritunggal. Suatu Bapak gereja. Tertilianus. Nah tujuan Tertilianus sebenarnya adalah untuk bisa lebih memudah memahami tentang Keterinitasan yang ada terpapar dalam Alkitab yang banyak dalam Alkitab. Ya data dan fakta dalam Alkitab. Jadi untuk memudahkan. Jadi itulah dipakai sampai dari zaman abad 1 sampai zaman gereja sekarang ini masa kini ya digunakan itu. Kita perhatikan lagi. Jadi secara deskriptif arti dan makna nama Allah dalam bahasa Ibrani itu disebut Elohim. Kejadian satu itu kata Elohim. Pada mulanya Allah yang menciptakan. Ada kata Allah. Kata Allah disitu adalah Elohim. Ya Elohim. Nah istilah Elohim adalah kata benda berbentuk jamak. yang diterjemahkan dalam bahasa Ibnani adalah Theos. Dan kalau Theos itu diterjemahkan bahasa Inggris menjadi apa? God. Bahasa Indonesia Allah. Nah ini. Jadi gini. Kadang ini kan orang banyak anti dengan teologi. Bahkan ada berani sekitar buang itu teologi. Jangan bergantung kepada teologi. Gitu kan. Teologi itu menyesatkan. Ya teologi itu bikin bingung. Nah ya. Teologi itu membuat orang bingung. Kadang-kadang saya mengikir gini. Mengerti gak orang ini apa arti dari teologi? Ya kan? Kalau kita memahami teologi itu kan dari dua kata Theos dan Logos. Ya kan? Betul ya? Theos itu adalah Al-Fatih. Logos itu adalah ilmu urayan ajaran. Maka kalau dua kata ini digabungkan berarti ajaran tentang Tuhan. Urayan tentang Tuhan. Mengapa jadi anti-teologi? Saya heran. Kadang-kadang ada juga ini pada salah satu pendeta nasehatin mahasiswa kita pada saat datang ke gereja itu praktek kamu jangan berteologi di gereja ini ya katanya. Jangan berteologi di gereja ini. Lalu mau ngapain di gereja kalau gak berteologi? Ya kan? Gitu. Aduh luar di nasa ini saya pikir begitu. Ya kan? Artinya apa? Kalau diterjemahkan jangan kau ajarkan tentang Tuhan di gereja ini. Kan gitu kan? Betul gak? Kan gitu. Benar. Jangan berteologi di gereja ini. Kalau diterjemahkan bahasa bebasnya berarti jangan ajarkan tentang Tuhan di gereja ini. Kan gitu? Amin. Luar biasa ini. Makanya kalau ada yang temukan di seperti ini ya teman-teman kita atau siapapun mungkin kita temukan ya suruhlah belajar di STT Betel dan juga di Setekat Aros. Amin. Amin. Atau STT Iberin Papalu ya kan Tentena. Amin. Kemudian kata Allah ada juga sekarang ini alergi dengan menggunakan kata Allah. Kita ini ada di Indonesia. Ya kan? Nah ada di Indonesia. Sudah resmi sudah resmi itu bahasa Indonesia untuk menyebut Tuhan itu Allah dan ada dua Tuhan dan Allah gitu. Nah kalau kita tidak menggunakan Allah itu ya udah hengkang aja dari Indonesia. enggak usah jadi orang Indonesia kan gitu. Ya kan? Ini sudah resmi bahasa resmi ya kita gunakan lah. Jangan gunakan itu Allah itu kata Allah itu berasal dari bla 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 Dewa Matahari dan yang lain sebagainya kan gitu ya. Nah kalau kita belajar Elohim pun ada juga yang gunakan kepada Dewa. Ya kan? Iya nah. Iya benar. Nah harus bagaimana kita bisa bedakan yang Dewa dan yang tidak kan gitu. Kalau kita menggunakan Allah lalu Allah itu kepada batu-batu itu yang salah. Atau kepada pohon itu yang salah. Sejauh tidak lakukan itu ya tetap berarti kita gunakanlah bahasa Indonesia ini. Jangan diantara kita yang ikut seminar ini ada enggak yang anti dengan kata Allah. Ya. Ya jangan. Kita ini di Indonesia Tidak ada ya. Tidak ada. Ya. Ada Gusti Yesus. Kalau dia Jawa Kusti Yesus kan kata Kusti. Ya kalau di Batak sana di Batak di Batak Jehova kan gitu kan. Ya. Nggak tahu di Nias apa di Nias. Ada di Papua. Beda lagi barangkali panggilannya kan. Tapi panggilannya Sulawesi Sulawesi Tetemanis seperti itu. Nah. Apa bedanya itu dengan Allah kan gitu. Jadi janganlah ya. Di Arab sana banyak orang Kristen juga. Mereka menggunakan bahasa mereka. Yaitu tetap memanggil Tuhan itu Allah. Ya. Nah di dalam Tuhan Yesus mereka panggil Allah. Nah kita di segelintir orang di Indonesia ini ya apa ya merasa lebih pintar cerdas jangan gunakan kata Allah. Allah itu adalah Allah yang lain-lain. Nah gitu. Nah luar biasa. Saya sampai hari ini tetap gunakan Allah atau Tuhan. Ya gitu. Kemudian secara etimologis kata Elohim merasal dari kata benda yaitu berbentuk tunggal. Ya Elohim. Kata Elohim merasal dari kata benda berbentuk tunggal yaitu apa? Awalnya dengan kata El. El. Artinya Dewa. Bisa. Nah ini makanya hati-hati kan. Hati-hati kita. Mana yang menunjuk kepada Allah mana yang menunjuk Dewa. El. Atau bisa juga dikatakan El itu Allah. Nah itu nanti ada dalam Alkitab itu yang ditertera di situ nanti silahkan dibaca. Atau juga kata tunggal Eloah. Eloah. Artinya Allah. Jadi jangan hanya El. Karena hanya El itu bisa menunjuk kepada Dewa. Saya harus gunakan Eloah. Bahasa Ibraninya Eloah. Artinya apa? Allah. Nah kata Eloah ini juga ada banyak dalam Alkitab. Ulangan 32 ayat 15-17 sebab 3 ayat 3 dan seterusnya. Nah di dalam perjanjian lama kata El itu digunakan kira-kira sebanyak 250 kali. Kata El. El. Tapi perhatikan mana El yang menunjuk kepada alam ada El Sadai. Ya. Nah ada El Gibor. Ya kan? Ada yang lain. Nah. Mana yang menunjuk kepada Dewa mana yang menunjuk kepada Allah. Ada 250 kali. Dan kata Eloah Eloah tunggal. Tunggal ya. Tunggal. itu ada sebanyak 57 kali. Ya 57 kali. Nah ini di dalam perjanjian lama. Nah kemudian kata Elohim kata Elohim yang jamak itu tadi itu ada 2570 kali. Nah 2570 kali. Nah mengapa penting kita berikan perhatian kepada angka-angka ini. Angka-angka ini. Nah penting. Mengapa penting? penting dengan ada kata yang diulang sampai banyak sekali. Bahkan sampai ribuan. Berarti ini menunjukkan kata Elohim yang lebih banyak itu membuktikan bahwa keesaan dan kejamakan dari diri Elohim. Ya kan? Nah ini nih. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Kalau sudah dipaparkan dengan 2570 kali kata Elohim berarti ini menunjukkan kejamakan. Membuktikan kejamakan. Ada data dan fakta kejamakan itu 2570 kali. Nah ini penting. Nah penting kali. Kita harus berikan perhatian. Luar biasa. Dan ini salah satu membuktikan apa? Keteritunggalan. kejamakan. Nah itu. Kemudian terminologi kita masih lasa pengertian apakah teritunggal itu. Tadi kata Elohim yang berbentuk jamak tidak boleh diartikan seperti ini. Diterjemahkan begini. Alah-alah. Jangan diterjemahkan alah-alah. Kalau diterjemahkan alah-alah itu nanti sudah berbeda dengan pengertian alah-esah. alah-alah kalau alah-alah berarti nanti itu terjemahkan dengan politisme. Menyembah alah-alah lebih dari satu. Kita tidak seperti itu. Tidak. Karena bertentangan dengan emang Kristen menyatakan bahwa Tuhan itu alah-alah. Nah ini kita tidak boleh terjemahkan alah-alah. Jangan. Kemudian kata Elohim dibentuk dari dua kata Ibrani. Yang pertama kata El. Atau dikatakan Eloah. Yang artinya Eloah itu adalah tunggal. Ala yang Esa. Ala yang Esa. Itu Eloah. Tunggal. Tunggal. Kemudian ada kata Im. Diakhiri dengan Elohim. El dan Im. Im itu sebuah kata akhiran. Kata benda masukkan dari bahasa Ibrani menjelaskan tentang apa itu. Gagasan tentang apa. Jumlah yang jamak. Nah jumlah yang jamak. Nah itu. Ini kita perlu ingat nih. Kata Elohim ada kata El. Eloah. Ala. Kemudian diakhiri dengan Im. Im itu adalah sudah dikatakan disini yaitu sebuah kata akhiran. Akhiran. Yang menunjukkan kepada kejamakan. Misalnya kalau kita belajar bahasa Inggris. Ya bahasa Inggris. Ya minta tolong Pak Chen baca dulu Pak. Contoh. Ya. Pak Chen silahkan. Masih ada Pak Chen dengan kita atau sudah terpisah. Oke. Oh saya sudah baca tapi ternyata lupa. Saya masih mutu. Terminologi istilah teritunggal. Bukan. Kata Elohim. Contoh. Contoh. Kata contoh Pak. Contoh. Contoh kejamakan dalam bahasa Inggris. a teacher. Artinya seorang guru. Sedangkan teachers artinya guru-guru. Akhiran S dalam kata teacher menjelaskan jumlah guru yang lebih dari satu. Demikian juga ya lanjut lanjut. Ya boleh. Demikian juga akhiran Im dalam kata Elohim hendak menerangkan sebuah fakta Alkitabiyah bahwa Allah yang Esa memiliki lebih dari satu elemen ilahi. Oke. Jadi perhatikan di sini. Jadi Im kalau dalam bahasa Inggris itu kalau menggunakan tunggalkan tidak menggunakan S. Tadi adalah ya teacher. Tapi kalau menggunakan S teachers pakai S. Berarti tadi hanya guru. Sekarang guru-guru berarti lebih banyak guru. Atau ada beberapa guru. Itu kejamakan. Kalau bahasa Ibrani yaitu Im bahasa Inggris S. ini menunjukkan ada di Allah yang Esa itu dalam keilahian di Esa dalam hakikatnya itu ada tiga elemen ibad pribadi. Atau tiga pribadi atau tiga pribadi yang ilahi. Nah ini yang harus kita perlu perhatikan. Oke. Ya. Jadi Tritunggal adalah Allah yang Esa yang menyatakan dirinya menjadi tiga pribadi. ini satu. Jadi dari pengertian kesimpulan dari etimologi tadi kesimpulan dari etimologi tadi ini Tritunggal adalah Allah yang Esa yang menyatakan dirinya menjadi tiga pribadi. Nanti kita buktikan mana keesahatnya mana tiga pribadinya Alkitab buktikan semua itu. Tritunggal adalah tiga pribadi namun satu dalam esensinya. Dia tiga pribadi tapi satu dalam esensi. Esensi apa itu? Kehak keilahian. Ini yang kita pelajari. Kemudian memiliki tiga pribadi tetapi satu dalam naturnya. Naturnya itu apa? Sifat keilahian. Satu. Jadi bukan Bapak punya keilahian sendiri. Anak keilahian sendiri. Rok Kudus punya keilahian sendiri. Atau ada ajaran lain mengatakan keilahian dari Yesus itu dari Bapak. Bersumber dari Bapak. Diberikan oleh Bapak. Atau keilahian dari Rok Kudus itu bersumber dari Yesus. Ini adalah ajaran yang keliru. Yang tidak. Kalau enggak berarti ada hirarki. Keilahian itu adalah satu dalam satu keesaan. satu keesaan. Tidak ada yang lebih kualitasnya lebih rendah lebih tinggi. Sama. Setara. Jadi ini seperti katakan. Ketiganya setara dalam wewenang kuasa dan kehormatan. Setara. Jadi tidak ada yang lebih berwenang tidak ada yang lebih terhormat. Tidak. Semuanya sama. Setara. Setara itu kan pasti kita tahu sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Maha tahu, maha kuasa, mahadir, kekal. Itu semuanya ada pada tiga primad itu. Tinggal kita bagaimana membuktikannya dari Alkitab. Dari Alkitab. Oke. Jadi itu definisi pengertian ala kata tritunggal. Ya. Kata tritunggal. Oke. Sekarang saya mau jelaskan di pengantar ini. Ini gambar ini diagram ini sudah sering kita lihat. Kita lihat ini. Nah. coba saya akan jelaskan begini. Pertama dalam hal pribadi dulu. Dalam pribadi. Dalam pribadi ya. Dalam hal pribadi. Tiga elemen ilahi tadi. Tiga pribadi tadi. Oke. Supaya kita bisa pahami. Tolong diikuti dengan baik. Nah ya. Oke. Dalam hal pribadi Bapak bukan anak. Sembaliknya juga anak atau Yesus bukan Bapak. Sembaliknya begitu. Kemudian Bapak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapak. Dalam hal pribadi. Demikian juga Roh Kudus bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Nah. Berarti pribadi itu masing-masing. tapi sekali lagi jangan pribadi ini kita mengerti seperti pengertian orang lain. Pengertian apa? Satu tambah satu tambah satu sama dengan tiga. Jangan diartikan secara biologis. Jangan diartikan secara jasmani. Inilah tadi saya katakan di awali inilah kerahasiaan Tuhan. Inilah keunikan Tuhan. Yang harus kita hargai kita hormati. yang harus kita belajar untuk menerimanya. Jadi sekali lagi jangan dihitung seperti hitungan matematika. Tidak masuk. Tidak masuk kalau hitungan matematika. Itu dalam hal pribadi. Tapi dalam hal keilahian yang setara tadi, yang sehakikat tadi, maka ini perlu perhatikan. Bapak adalah Tuhan atau Allah anak adalah Tuhan atau Allah kemudian Rokudus adalah Tuhan. Di dalam hal yang Esa tadi. Yang Esa tadi. Yang sehakikat itu. Yang setara. Di dalam hal apa? Keilahiannya. Bapak adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Rokudus adalah Tuhan. Nah ini baru suatu gambaran penjelasan. Sekarang kita mau menemukan pembuktiannya di Alkitab. Jangan di tempat lain. Data dan fakta Alkitabnya. Jadi jangan kita dirikan kebenaran sendiri. Tapi harus kita menemukan dalam Alkitab. Benar nggak Bapak itu pribadi, anak itu pribadi, Rokudus itu pribadi, atau Allah yang Esa itu menyatakan dalam tiga pribadi. Benar nggak? Benar nggak? Apakah benar itu? Atau Tuhan itu Esa? Benar nggak? Apakah dia benar? Mari kita cari kebenaran itu, kita buktikan kebenaran itu dari Alkitab. Dari kebenaran Alkitab. Oke, nah ini ketik. Baik, ini tadi saya sudah sampaikan ya. Allah bukanlah satu tambah satu tambah satu sama dengan pukul itu politisime tidak tolak. Bahkan politisime. Allah adalah yang termanifestasi secara kekal dan bersama-sama dalam tiga pribadi, yaitu Bapak adalah anak. Anak adalah Allah dan Rokudus adalah Allah. Ini penting. Ada begini, ada juga orang yang menolak istilah begini. Tidak menolak yang sebutan atau sebutan istilah begini. Ala Bapak ala anak ala Rokudus. Menolak sebutan itu. Mengapa ditolak? Karena di dalam Alkitab tidak tidak ada konsep ala Bapak ala anak ala Rokudus. Betul. Secara istilah itu sebutan itu tidak ada. Sebutan itu tidak ada dalam Alkitab. Coba kita cari dari kitab kejadian kejadian sampai kita tidak ada. Jadi yang benar adalah cukup Bapak anak dan Rokudus. Jadi jangan ditambahin ala di dalamnya. Atau yang benar adalah Bapak adalah ala anak adalah ala Rokudus adalah ala jadi jangan ala Bapak ala anak ala Rokudus. Lagi-lagi sama dengan istilah tritugal dalam tidak ada Alkitab istilah ala Bapak tidak ada juga dalam Alkitab ala anak ala Rokudus dalam Alkitab. Apakah itu menyesatkan? Apakah tidak Alkitab ya? Kalau tidak dalam Alkitab mengapa yang disebut? Mengapa dikatakan? Mengapa diajarkan? Sebenarnya mau disebut ala Bapak ala anak ala Rokudus atau Bapak adalah ala anak ala ala Rokudus adalah ala tidak ada masalah di situ. Tidak masalah di situ. Kita menjelaskan ala Bapak misalnya ala Bapak sama ala adalah apa? Ala itu menyatakan diri Bapak Bapak itu dipanggil ala bisa menikahkan apa? Keilahiannya ala Bapak berarti dia adalah ala yaitu bapak itu adalah ala ala anak berarti anak itu adalah ala ala Rokudus adalah apa? Bahwa Rokudus itu adalah ala itu pemahaman penjelasan memudahkan menjelaskan memudahkan menjelaskan tapi kalau Bapak Ibu alergi dengan menyebut ala Bapak ala anak ala Rokudus tidak masalah silahkan tapi jangan katakan itu sesat itu salah itu keliru yang lebih tepat menggunakan Bapak anak anak Rokudus silahkan kadang-kadang ada persoalan lagi kalau membaptis di dalam nama Bapak anak Rokudus di dalam nama Yesus Kristus ada yang keberatan dengan sebutan yang terakhir kan kalau sudah di dalam Bapak anak Rokudus sebut lagi dalam Yesus Kristus apakah ada yang salah disitu saya pikir tidak ada yang salah tidak ada yang salah ini nanti bisa bersama-sama ada yang berbeda saya tidak apa-apa buat saya itu tidak salah membuat satu pentapisan atau pentapisan dalam nama Bapak anak Rokudus di dalam nama Tuhan suatu penekanan tidak melukai Tuhan tidak mengurangi keabsahan kekuasaan Tuhan tidak ada atau di dalam ala Bapak ala Anak ala Rokudus silahkan silahkan nah ini ini yang saya pahami kalau ada yang berbeda silahkan berbeda itu suatu kesesaran oke jadi tiga pribadi dalam kesan Tuhan yang sebenarnya tunggal jadi tiga-tiganya disebut ala dalam ala ilangian satu ala berarti bukan Tuhan itu tiga bukan tiga seperti tuduhan kepada kita dia tiga pribadi dalam suatu unit dalam suatu kesan itulah tritunggal ya tritunggal oke baik baik sekarang kita lanjutkan dengan pengertian kalau tadi pengertian tritunggal kira-kira ada kesulitan untuk memahami kata tritunggal sebelum kita memahami pribadi jadi kata penting dalam tritunggal itu pertama mengerti dulu arti tritunggal yang kedua mengerti dulu apa itu esra mengerti juga apa itu pribadi silahkan mungkin ada yang mau di-share di-bagikan atau ditanyakan silahkan ada kalau tidak ada ya bisa kita lanjut ada lanjut Pak Ketua oke kita lanjut sekarang masalah pribadi kan dikatakan tadi papa adalah pribadi anak adalah pribadi roh budus adalah pribadi ada tiga pribadi ada pribadi dalam keesan itu lalu apa yang dimaksud dengan pribadi nah ini tidak saya jelaskan semuanya karena ini cukup wah tapi yang mungkin saya jelaskan gini pribadi itu jangan kita mengertikan secara psikolog atau atau seperti mengertikan seorang psikolog mengertikan pribadi ya jangan pengertian alkitab pribadi dengan pengertian psikolog berbeda ya berbeda nah dimana perbedaannya kalau psikolog itu atau pengertian psikologi pribadi itu biasanya tubuh jiwa dan roh tubuh jiwa dan roh gitu dalam psikolog nah kalau kita gunakan pengertian secara psikologi atau mengertikan pribadi alat itu dengan memenangkan apa kata psikolog makanya gak masuk gak masuk mengapa tidak selamanya yang dimaksud dengan pribadi itu harus punya tubuh ya harus punya tubuh tapi pribadi dalam alkitab itu disebut dengan jiwa dan roh jiwa dan roh itu dalam alkitab mengapa karena Allah itu tidak punya tubuh dia adalah roh ya roh ya sekalipun Yesus pribadi yang kedua itu adalah manusia dia pribadi bukan karena dia manusia tapi tapi sebelum mencari manusia berinternasi jadi manusia dia sudah pribadi bapak pribadi roh kudus pribadi bukan karena punya tubuh kaya lagi jadi jangan sampai kita memahami pribadi karena ada tubuh tanpa tubuh itu pribadi jiwa dan roh lalu siapa yang punya jiwa dan roh oknum yang punya jiwa dan roh itu siapa saja Tuhan manusia sekalaupun kita ada tubuhnya kita ini adalah pribadi tapi bukan karena ada tubuhnya apa itu lagi malaikat roh jahat atau setan itu pribadi lalu dari mana kita bisa melihat pribadi dari mana kita bisa melihat pribadi dari mana ya tadi ada trikotomi ada ada yang menolak trikotomi tapi percaya dengan trikotomi tapi kalau dalam Malkitab manusia itu memang dari trikotomi dari tubuh jiwa dan roh ok sekarang ini kita buktikan pribadi itu dibuktikan dengan apa itu punya akal pikiran emosi atau perasaan dan dan juga tindakan kemauan kehendak nah itu pribadi lalu kita cari tiga hal ini lalu ditambah lagi dengan roh ya ditambah lagi dengan roh supaya bisa bedakan dengan apa namanya jenis ciptaan yang lain nah kalau jenis ciptaan yang lain binatang itu tidak boleh disebut dengan punya roh ya kan ya punya roh tidak hanya manusia dan komunitas yang lain punya punya roh nah sekarang kita mau mesti lihat bagaimana membuktikan Bapak punya pikiran punya perasaan punya kemauan oke dan selanjutnya anak pribadi kedua kalau dia adalah pribadi bagaimana buktikan dia punya akal atau pikiran perasaan dan kemauan demikian juga halnya roh kudus punya pikiran perasaan atau emosi dan kemauan nah itu banyak sekali datar faktanya dalam Alkitab ya banyak sekali ya dan itulah yang disebut dengan pribadi ya pribadi apa itu pribadi mengapa disebut pribadi karena punya tiga hal itu mengapa anak itu disebut pribadi karena punya tiga hal itu mengapa roh kudus disebut pribadi karena kamu memiliki tiga hal tiga hal yang saya lakukan tadi yaitu apa intelijensi pikiran emosi dan tindakan dan kemauan atau kemauan maka itu disebut pribadi punya pribadi nah ini karena ini kesimpulan dari materi saya karena nanti terlalu panjang ya nah ini saya sudah semenaikan ya ini kita lewatin ya oke ini saya sudah jelaskan oke nah ini ini mungkin bisa diulang lagi kalian pun sudah jelaskan pengertian pribadi dalam konteks teritunggal Pak Zen masih ada bersama dengan saya minta tolong baca pengertian pribadi dalam konteks teritunggal ketiga pribadi Tuhan masing-masing memiliki ketiga aspek akal perasaan dan kehendak pertama akal dimiliki oleh Bapak Masmur 139 ayat 136 anak Lukas 11 ayat 33 sampai 35 Yohanes 1 ayat 48 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18 dan Rokudus Masmur 139 ayat 7 ya sampai disitu dulu Pak kedua persama Nanti kata dan fakta kitabnya bahwa Bapak itu punya akal ini silahkan dibaca ayat ini ya karena kita menyamat waktu jadi ini pembuktian bahwa Bapak anak Rokudus punya akal ya punya pikiran dari aspek akal sekarang kita lihat dari aspek emosi perasaan silahkan kedua perasaan memiliki dimiliki oleh Bapak Masmur 102 ayat 11 Yes Kiel 7 ayat 3 Yohanes 3 ayat 16 dan 36 anak Matius 26 ayat 38 Lukas 22 ayat 24 dan Rokudus Ephesus 3 ayat 30 ya dari aspek perasaan atau emosi ada pada Bapak ada pada anak ada pada Rokudus akan nanti buka ayat kitab yang dibaca silahkan lanjut ketiga kehendak dimiliki oleh Bapak kejadian 1 ayat 26 Matius 26 ayat 39 anak Lukas 22 ayat 42 1 Petrus 3 ayat 19 dan Rokudus ayat 33 ayat 4 Isa berasul 16 ayat 6 1 Petrus 12 ayat 11 ya demikian ya jadi tiga pribadi itu juga Bapak anak dan Rokudus memiliki kehendak ya miliki kehendak tapi kehendak ini tidak pernah terkentangan satu sama lainnya ya karena sehakikat dalam hal ilahian sekalipun tiga pribadi yang berbeda tapi dalam kehendak tidak pernah bertentangan ya tidak pernah bertentangan berbeda dalam hal itu jadi ini inilah pembuktian Alkitab bahwa ada tiga pribadi dan jelas adalah pribadi karena punya aspek akal perasaan dan kehendak ya nah ini makanya kalau ada ajaran mengatakan Bapak itu bukan pribadi Rokudus bukan pribadi itu bukan pribadi nah ini ya ajaran mana yang digunakan saya juga beri nanti akan saya dilihat videonya itu ya oke ya oke pengertian pribadi lah pengertian yang dipercaya fakta Alkitab telah membuktikan bahwa Tuhan itu adalah pribadi dan bukan hanya memiliki satu pribadi melainkan tiga pribadi yang masing-masing berbeda antara satu dengan lainnya masing-masing pribadi bukan tidak saling bertentangan satu sama lain dalam hal apa akal perasaan dan kehendak seperti yang sampaikan tadi nah kebenaran tentang keperibadian alat itu diperbuat oleh apa tiga alasan Alkitab yang tiga alasan yang Alkitab itu yang pertama kita tolong kembali Pak Chen yang pertama pronomiana pronomina atau kata ganti yang digunakan untuk ketiga pribadi ilahi tersebut yaitu yaitu aku engkau dia kita dan kami untuk bentuk jamak Yohanes 16 ayat 7 ayat Yohanes 14 ayat 23 dan 17 ayat 21 kata ganti pribadi tersebut digunakan dalam Alkitab untuk membuktikan dua kebenaran dua kebenaran dua kebenaran itu yang pertama adalah bahwa Tuhan adalah pribadi pernah gak disebut binatang apa engkau atau jenis jenis ciptaan yang lain ada gak selain manusia tidak ada kan nah berarti ini kepada pribadi yang pribadi binatang itu atau jenis binatang itu gak boleh disebut pribadi kata ganti dari pribadi itu sering digunakan kata aku engkau dia kami kita itu kata ganti pribadi kenapa ini penting menjadi karakter kita supaya gini kita mengerti bahwa Tuhan adalah pribadi itu yang pertama Tuhan adalah pribadi dan yang kedua pribadi pribadi alat tersebut lebih dari satu gitu ya lebih dari satu berarti jangan lebih dikatakan lebih dari tiga tiga pribadi tiga pribadi ketika Tuhan bukan pribadi maka tentu sejumlah kata ganti pribadi tidak ditemukan dalam Alkitab kalau dia bukan pribadi maka kata aku dia engkau kami tidak ada dalam Alkitab kalau bukan pribadi tapi karena dia pribadi maka kata ganti bisa ditangkap ya dipahami maksud saya jadi kata ganti aku engkau dia kita kami itu hanya relevan dipakai untuk siapa untuk gagasan pribadi untuk pribadi maka bapak anak dan roh kudus adalah pribadi nah jadi demikian juga Allah hanya memiliki satu pribadi maka kata ganti pribadi jamak yaitu kata kita kami tidak pernah ada yang terkenal dalam Alkitab kecuali hanya satu kata tunggal yaitu aku kau dan dia nah ini ini penting kata pribadi ini penting jadi keperibadian itu tadi pribadi pun jamak tapi pribadi itu esah ya esah jadi penting kita maafi jangan sampai kita maafi bahwa seperti yang katakan tadi tunggal pribadinya anak bapak roh kudus itu adalah satu pribadi berarti tunggal tidak ada tiga pribadi padahal Alkitab sudah sangat jelas dia pembuktian dia pribadi yang berbeda satu sama lainnya berbeda satu sama lainnya bagaimana kita sebutkan pribadi punya akal perasaan dan kehendak nah tapi tidak pernah berterangan dalam hal ilahiyah oke nah ini oke baik nah untuk ini bisa saya saya jelaskan coba ini saya sudah jelaskan tadi saya tidak bisa sampaikan lagi kita pribadi oke sebelum kita masuk ke sini sebelum masuk pengertian esah dalam tersebut supaya kita punya selingan dulu ada selingan iklan selingan ya kita bisa kita dengar ya selingannya ya selamat menikmati